PERSAHABATAN SI KELINCI DAN SI KURA-KURA Di suatu hutan yang damai, hiduplah seekor kelinci yang terkenal karena kecepatannya dan seekor kura-kura yang selalu berjalan pelan. Mereka berdua adalah teman baik meskipun memiliki kecepatan yang berbeda. Suatu hari, kelinci dengan sombong menantang kura-kura untuk berlomba. Kura-kura dengan tenang menerima tantangan itu, lomba ini menarik perhatian semua hewan di hutan. Ketika lomba dimulai, kelinci segera melesat jauh di depan, sedangkan kura-kura berjalan dengan langkah yang stabil dan perlahan. Kelinci yang merasa yakin akan menang, memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon dan tertidur. Sementara kelinci tidur, kura-kura terus berjalan tanpa henti dan akhirnya mencapai garis finish. Ketika kelinci terbangun, ia melihat kura-kura sudah memenangkan lomba. Kelinci pun belajar bahwa kesombongan dan terlalu percaya diri bisa membuatnya kalah. Kura-kura mengajarkan bahwa dengan ketekunan dan kesabaran, segala sesuatu bisa dicapai. Dari cerita ini, kita belajar bahwa ketekunan dan kerendahan hati lebih berharga daripada kecepatan dan kesombongan. Terima kasih. Terima kasih.